Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sedang menyaksikan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada channel Santap Ilmu Kali ini bersama saya Muhammad Agustian Van Riansyah Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cerbon Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang pemahaman tentang sampah Untuk yang pertama Kita harus mengetahui dulu tentang definisi sampah Di sini ada yang pertama menurut Undang-Undang 18 tahun 2008 Sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia Dan juga proses alam yang bermutuk padat Kemudian ada juga yang kedua Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Sampah itu adalah barang dan benda yang dibuang Karena tidak terpakai lagi Kemudian ada pengertian dari World Health Organization Sampah itu adalah sesuatu yang tidak digunakan Tidak dipakai, tidak disenangi Dan sesuatu yang dibuang Berasal dari kegiatan manusia Dan juga tidak terjadi dengan sendirinya Selanjutnya ada regulasi mengenai tentang sampah Di sini ada yang pertama Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah Nah di Undang-Undang ini terbagi menjadi tiga jenis sampah Yang pertama itu ada di Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga Dan sampah sejenis sampah rumah tangga Nah dari PP nomor 81 tahun 2012 ini Turunlah Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 Tentang Jakseranas atau Kebijakan Strategi Nasional Tentang pengelolaan sampah rumah tangga Dan juga sejenis sampah rumah tangga Maka lahirlah pengurangan dan penanganan sampah Di Jakseranas ini target pencapaian sebesar 30% Dan untuk target penanganan sampah ini sebesar 70% Nah di pengurangan sendiri itu Lahirlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 75 Tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen sampah Atau produsen lainnya Kemudian yang kedua itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012 mengenai pedoman pelaksanaan 3R Yaitu reduce, reuse, recycle melalui bank sampah Kemudian yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2021 Tentang pengelolaan sampah pada bank sampah Ada pun dari segi penanganan sampah Itu ada Peraturan Menteri PU nomor 3 Tentang prasarana dan sarana pengelolaan sampah rumah tangga Dan juga sampah sejenis sampah rumah tangga Balik lagi Tadi di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 Ada PP nomor 81 tentang sampah rumah tangga Dan juga sejenis sampah rumah tangga Ada pula Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2020 Yaitu mengenai tentang pengelolaan sampah spesifik Baik selanjutnya ada jenis sampah berdasarkan sumbernya Di sini ada 3 sumber Yang pertama itu sampah rumah tangga Sampah rumah tangga sendiri itu Definisinya adalah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga Dan juga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik Kemudian jenis sampah yang kedua itu adalah Sampah sejenis sampah rumah tangga Yaitu berasal dari kawasan komersial Kawasan industri Kawasan khusus Fasilitas sosial Fasilitas umum Dan fasilitas lainnya Kemudian yang terakhir ada jenis sampah spesifik Sampah spesifik ini adalah Volume dan konsentrasinya itu Membutuhkan penanganan secara khusus Nah ada 6 jenis sampah spesifik Yaitu yang pertama Sampah yang mengandung B3 Bahan berbahaya dan beracun Kemudian yang kedua ada Mengandung limbah B3 Nah yang ketiga itu Ada timbul akibat bencana Sampah yang timbul akibat dari bencana Kemudian yang keempat itu Sampah bekas puing-puing bongkaran bangunan Yang kelima itu adalah Sampah yang secara teknologi Belum dapat diolah Dan yang terakhir itu adalah Sampah yang timbul secara periodik Contohnya seperti sampah yang ada di sungai Dan laut Kemudian selanjutnya ada Jenis sampah berdasarkan golongannya Disini yang kita ketahui itu ada 3 Yang pertama itu adalah jenis sampah organik Definisinya secara singkat Dan mudahnya organik itu adalah Sampah yang mudah terurai Dengan sendirinya Contohnya bisa teman-teman lihat sendiri Disini ada sampah bekas sisa makanan Sampah bekas dapur Sampah dedaunan Dan sampah yang berasal dari alam Kemudian untuk jenis sampah yang kedua itu Adalah sampah non-organik Nah contohnya itu Mohon maaf Definisi yang singkatnya itu adalah Sampah yang tidak mudah terurai dengan sendirinya Contoh seperti botol plastik Kaleng Bekas minuman Ada juga duplek Dan juga yang terakhir plastik Dan sejenisnya Kemudian untuk sampah yang ketiga itu adalah Sampah B3 Yaitu sampah yang mengandung Bahan berbahaya dan juga bahan beracun Contohnya itu bekas batu baterai Obat-obatan medis yang sudah kedaluarsa Kemudian bekas lampu bohlam yang sudah tidak terpakai Dan barang-barang yang jenisnya itu berbahaya dan juga beracun Untuk selanjutnya ada juga jenis sampah berdasarkan sifatnya Yang pertama itu adalah Sampah yang mengandung B3 Dan juga mengandung limbah B3 Biasanya label dari B3 itu berwarna merah Contohnya adalah Sampah bekas lampu neon Film Baterai Kaset Disket Dan juga racun serangga dan lain-lain Selanjutnya ada pula Sampah yang mudah terurai Atau sampah organik Label warnanya itu Biasanya berwarna hijau Contohnya itu adalah Sisa makanan Tulang Duri Daun kering Daging dan lain-lain Kemudian yang ketiga itu adalah Sampah yang dapat digunakan kembali Atau Sampah guna ulang Biasanya labelnya itu adalah berwarna kuning Contohnya itu adalah Botol kaca Atau plastik Atau juga kaleng makanan dan minuman dan lain-lain Untuk sampah yang keempat itu adalah Sampah yang dapat di daun ulang Atau sampah daun ulang Sampah daun ulang ini labelnya berwarna biru Contohnya Kardus Karton makanan Minuman Koran bekas Buku bekas Dan lain-lain Untuk yang terakhir itu ada namanya sampah lainnya Atau yang kita tahu adalah sampah residu Biasanya Label warnanya itu adalah berwarna abu-abu Contohnya itu adalah Sampah bekas membalut Kemudian sampah bekas popok bayi Kemudian kertas rokok Permen karet dan sampah residu lainnya Selanjutnya disini adalah Komposisi sampah berdasarkan standar nasional Indonesia Atau SNI nomor 19 3964 tahun 1994 Yang pertama itu disini ada sembilan Yang pertama itu adalah sisa makanan Daun-daunan atau organik Yang kedua itu adalah kertas Kayu Yang ketiga itu adalah kayu Yang keempat itu adalah kain atau tekstil Kemudian yang kelima itu adalah karet atau kulit Yang keenam plastik Yang ketujuh logam Yang kedelapan itu gelas atau kaca Dan yang kesembilan itu adalah lain-lain Atau residu Baik disini ada pengolahan sampah organik Yang pertama itu dengan cara komposting Komposting ini terbagi menjadi tiga metode Yang pertama itu adalah komposter Yang mana komposter ini dapat dilakukan Di skala rumah tangga Dengan cara menyiapkan tong komposter Kemudian ada sampah organik Dan juga tanah Kemudian yang metode kedua adalah metode takakura Di sini takakura hampir sama dengan komposter Hanya saja takakura ada tambahan kain berpori Tutup keranjang Bantalan sekam dan juga kardus Kemudian metode yang ketiga adalah aerator bambu Aerator bambu ini adalah metode komposting Yang mana membutuhkan aliran oksigen atau angin Lanjut yang kedua ini adalah pengolahan sampah organik Yaitu dengan cara biodigester Nah biodigester ini teman-teman bisa lihat Disini ada tempat atau mesin biodigester Nah yang biru ini adalah kotoran hewan atau kohe Nah kohe ini sebagai bahan dasar baku Dari pembuatan biodigester Nah setelah kotoran hewan ini masuk Atau kotoran hewan ini dikelola Selanjutnya kotoran hewan dimasukkan ke dalam tempat biodigester Nah setelah masuk Maka telah terolah pengolahannya dengan baik Maka ditampung gasnya ke dalam tampungan pada gambar berikut Nah setelah tertampung maka gas metananya itu sudah bisa digunakan Menjadi api di dalam kompor Nah itulah tentang pengolahan sampah organik melalui biodigester Nah selanjutnya Ada pengolahan sampah non-organik Yaitu dengan cara 3R Reduce yaitu mengurangi Reuse menggunakan kembali dan recycle mendaur ulang Nah untuk R yang pertama itu adalah reduce Nah reduce itu pengertiannya adalah sebuah tindakan Untuk mengurangi produksi sampah dengan membatasi penggunakan barang-barang Yang menimbulkan sampah Contoh yang pertama ini adalah Tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja Nah tindakan tersebut adalah upaya kita Untuk mengurangi produksi atau timbulan sampah Nah kemudian ada pula membawa botol minuman tumbler Nah disini juga merupakan suatu tindakan kita untuk mengurangi sampah botol plastik Nah yang terakhir itu ada membawa tepak makan saat kita bekerja atau sekolah atau belajar Nah tindakan tersebut juga termasuk dalam penglihatan reduce Yaitu membatasi wadah-wadah makanan yang sulit terurai atau menimbulkan sampah Kemudian selanjutnya ada Rius Nah Rius ini adalah suatu tindakan Untuk meminimalisir timbulan sampah Dengan cara menggunakan kembali sampah Untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi yang lainnya Nah baik Gambar yang pertama itu adalah gambar ban mobil Nah ban mobil itu hakikatnya adalah digunakan untuk roda mobil Namun disini digunakan untuk fungsi lainnya sebagai tempat pot bunga Gambar yang kedua itu ada sepatu bot Fungsinya untuk melindungi kaki namun sudah tidak tergunakan lagi Digunakan kembali fungsinya dengan fungsi yang berbeda Yaitu menjadi pot bunga juga Gambar yang terakhir disini ada botol kaleng susu bubuk Fungsinya untuk wadah bubuk Tapi disini digunakan untuk pot bunga Nah itu adalah kegiatan untuk rius Atau menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai Kemudian R yang terakhir ini adalah recycle Nah recycle ini pengertiannya adalah suatu tindakan Mengolah atau mendarur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat Contoh sampah yang dapat didarur ulang itu diantaranya adalah Kardus, karton makanan dan minuman, koran-koran bekas, buku-buku bekas Dan sampah-sampah yang dapat didarur ulang lainnya Nah contohnya disini adalah botol plastik atau yang berjenis plastik Nah dicacah menjadi cacahan plastik-plastik kecil Dimana nanti cacahan ini bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan yang lain-lainnya Nah yang kedua itu adalah gambar tas Gambar tas disini bahan bakunya adalah sampah plastik multi-layer Yang tidak dapat terurai atau digunakan kembali Yaitu digunakan sebagai bahan baku tas Nah yang gambar ketiga ini adalah bahan bakunya koran Koran yang dipadatkan menjadi tas Nah yang terakhir ini adalah kerajinan tangan untuk menggunakan botol plastik Yang dimana dijadikan kerajinan tangan untuk pot-pot bunga atau pembuatan bunga Nah baik selanjutnya disini adalah pengolahan sampah spesifik Sampah spesifik itu adalah sampah yang volume dan konsentrasinya perlu penanganan secara khusus Nah jadi contoh sampah spesifik yang pertama itu kita sudah menjelaskan Yaitu ada sampah yang mengandung B3, sampah mengandung limbah B3, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan Kemudian sampah yang secara teknologi belum tepat terolah Dan yang terakhir itu adalah sampah yang timbul secara periodik Atau biasanya contohnya itu sampah sungai atau sampah laut Nah ada pun disini tentang penanganan sampah spesifik Yang pertama itu adalah pemilahan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga itu adalah pengangkutan, yang keempat adalah pengolahan Dan yang kelima itu adalah pemrosesan akhir sampah Nah yang selanjutnya itu adalah ketentuan fasilitas penampungan untuk sampah spesifik B3 Yang pertama itu adalah terlindung dari air hujan dan panas Yang kedua itu adalah berlantai kedap air Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki luas sesuai dengan volume sampah mengandung B3 yang ditampung Nah ini ilustrasi gambar tempat pengolahan sampah spesifik B3 Kemudian yang selanjutnya adalah label atau simbol tentang B3 Yang pertama itu ada mudah meledak Yang kedua adalah cairan, mudah menyala Kemudian yang ketiga padatan, mudah menyala Yang keempat itu adalah reaktif Kemudian gambar tengkorak ini adalah B3 yang beracun Kemudian korosif, infeksius, dan juga berbahaya terhadap lingkungan Jadi nanti teman-teman semua jika berkunjung ke suatu tempat yang kita tidak ketahui Namun kita menemukan beberapa simbol yang sudah saya terangkan tadi Alangkah baiknya teman-teman untuk segera menghindari tempat tersebut Atau berhati-hati karena dapat menyangkut Keselamatan jiwa teman-teman dan kita semua Selanjutnya itu adalah pengolahan sampah campuran Atau yang biasa kita tahu yaitu sampah residu Nah sampah residu ini mungkin kita bisa mengolah dengan tiga metode juga atau tiga mesin Yang pertama itu adalah insinerator Nah insinerator ini outputnya itu adalah menjadi panas atau listrik dan juga menjadi abu Nah biasanya insinerator ini adalah mesin pembakaran Sampah yang sudah tidak digunakan kembali Kemudian yang kedua itu adalah refuse derived full atau RDF RDF ini adalah bahan bakar yang mana outputnya itu menjadi arang atau briket Nah kemudian yang terakhir adalah sanitary landfill Biasanya sanitary landfill ini metode yang digunakan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Biasanya outputnya itu jika terkelola dengan baik Akan outputnya itu menimbulkan kompos Tapi dengan kualitas yang rendah Kemudian ada gas metana Dan yang terakhir itu ada air lindi atau air licit bekas sampah residu atau sampah yang sudah terkelola di TPA Baik teman-teman semua Kita sudah masuk ke dalam sesi terakhir Dari saya sendiri Untuk teman-teman semua untuk dapat men-support channel santap ilmu ini Dengan cara like, subscribe, komen dan juga selalu melihat dan mengunjungi channel youtube santap ilmu Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus dukung channel santap ilmu Dengan like, subscribe dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya Sampai bertemu di konten berikutnya Ayo belajar Di santap ilmu Terima kasih telah menonton Terima kasih.